Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Mari Ibu sedangkan masuk Mari Ibu silahkan duduk Mari kenalkan Ibu saya Bidana Bila Dengan Ibu siapa? Ibu Nina Oh iya dengan Ibu Nina Bentar ya Ibu saya tutup raksanya Bagaimana yang bisa saya bantu Ibu? Begini Ibu saya mau memeriksakan kehamilan saya yang memasuki trimester 3 Oh jadi seperti itu Ibu Nah nanti Ibu disini saya akan menjelaskan tanda bahaya kehamilan pada trimester 3 Dengan tujuan supaya Ibu mengetahui apa aja sih tanda-tanda bahaya kehamilan pada trimester 3 Seperti itu Bu Sebelumnya Ibu udah pernah dengar belum Bu? Belum Bu Belum Nah saya jelaskan ya Bu langsung saja Jadi tanda bahaya kehamilan pada trimester 3 itu ada 4 Bu Yang pertama gejala preeklamsia Yang kedua gerakan janu yang kurang Yang ketiga perdarahan pervagina Dan yang terakhir itu adalah ketuban pecah dini Nah saya jelaskan satu persatu ya Bu Jadi gejala preeklamsia itu Ciri-cirinya itu yang pertama pandangan kabur Kemudian sakit kepala yang berat dan menetap Yang ketiga nyari ulu hati dan bengkak pada muka dan tangan Seperti itu Bu Nah bahayanya bagi Ibu sendiri itu adalah Kejang dan dapat menyebabkan sampai kematian Kemudian bahaya bagi janu itu adalah gelajanin Dan dapat menyebabkan sampai kematian juga Bu Kemudian yang kedua tadi ada gerakan janu yang kurang Nah gerakan janu yang kurang Dikatakan gerakan janu yang kurang itu Ketika gerakan janu itu kurang dari 10 kali per 12 jam Nah bahayanya bagi janu sendiri itu Bu Itu dapat menyebabkan gelajanin dan kematian janu di dalam rahim Seperti itu Kemudian lanjut yang ketiga Yang ketiga adalah perdarahan pervagina Jadi perdarahan pervagina itu adanya perdarahan Bercak maupun yang mengalir Itu disebabkan karena sakit perut yang melebihan Seperti itu Nah bahayanya sendiri bagi Ibu itu Shok berat dan dapat menyebabkan kematian juga Sedangkan bahayanya bagi janu itu adalah gelajanin Dapat menyebabkan kematian juga Seperti itu Kemudian yang terakhir Bu Ketoban pecah duni Nah jadi air ketoban itu adalah Cairan yang keluar tanpa disadari Dari jalan lahir dan bau khas Seperti itu Nah bahayanya sendiri bagi Ibu ketika ketoban itu pecah dini itu adalah infeksi Infeksi di rahim maupun infeksi pada vagina Sedangkan bahaya bagi janu itu adalah Gawa janu dan dapat menyebabkan infeksi juga Seperti itu Bu Nah seperti itu Berada bahaya kehandian kematian ketiga Jadi apabila Ibu menemukan atau mengalami Empat gejala yang sudah saya jelaskan tadi Ibu dapat menghubungi bidan terdekat Atau puskesmas atau dokter terdekat Seperti itu Ibu Oh begitu ya Bu Iya Bu, sebelumnya Ibu udah jelas atau belum? Iya Bu, sudah Nah kalau sudah, coba sebutkan tanda-tanda bahaya kehamilan pada trimester 3 yang saya jelaskan tadi, satu saja ya Bu Iya Bu, seperti ketuban pecah dini Baik, berarti Ibu sudah paham ya Kalau begitu, saya cukupkan ya Bu pertemuan pada hari ini Semoga bermanfaat bagi Ibu Dan nanti jika Ibu ada keluhan apapun itu, Ibu bisa berkenan ke sini lagi, datang ke sini lagi dan konsultasi dengan saya Seperti itu ya Bu, saya dokumentasikan dulu ya Telah dilakukan penkes tanda bahaya kehamilan trimester 3 pada hari Kamis, tanggal 2 April tahun 2020, pukul 10 waktu Indonesia Barat Hmm? 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 Terima kasih.